Belum saya lantik kakak-kakak sebagai Saya harap kakak-kakak telah membaca dan memahami Dua, demikian pula saya harap Indonesia nomor 12 tahun 2010 Dan keputusan Musawarat Nasional nomor 11 garis pramuka Apakah kakak-kakak dengan sukarela bersedia melaksanakannya? Bersedia! Kedua, apakah kakak-kakak bersedia melaksanakan tugas untuk membina Dan mengembangkan kepramukaan dengan jiwa Pengurus kuartir ranting gerakan pramuka yang terdiri atas ketua Wakil ketua, sekretaris, bendahara Andalan ditetapkan dengan rekomendasi ketua majelis pembimbing ranting Dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kuartir cabang Pelantikan pengurus kuartir dilakukan oleh ketua Mabi Jajaran di tingkatnya Pelantikan ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan kuartir Dilakukan oleh ketua Mabi Jajaran di tingkatnya Pelantikan ketua dan anggota majelis pembimbing kuartir Dilakukan oleh ketua kuartir jajaran di atasnya Belum saya lantik kakak-kakak sebagai Saya harap kakak-kakak telah membaca dan memahami Dua, demikian pula saya harap Indonesia nomor 12 tahun 2010 Dan keputusan musyawarat nasional nomor 11 garis pramukaan Apakah kakak-kakak dengan sukarela bersedia melaksanakannya? Bersedia! Kedua, apakah kakak-kakak bersedia melaksanakan tugas untuk membina Dan mengembangkan kepramukaan dengan jiwa pengabdian Serta memberikan pembimbingan, dukungan, dan bantuan Baik model organisatoris, material maupun finansial Kepada kuartir ranting gerakan pramuka sepatik barat Sesuai dengan kemampuan yang kakak-kakak miliki Bersedia! Sebagai perwujudan kesediaan Kakak-kakak bersediakan Kakak-kakak secara sukarela Dengan hati yang tulus ikhlas mengucapkan janji pramuka Trisatia Bersedia! Sebelum mengucapkan janji Saya persilahkan kakak-kakak berdoa Memohon kepada Tuhan yang maesah Bentuk berdedak Kakak dan akan selalu ingat Akan tugas dan kewajiban dalam gerakan pramuka Selanjutnya Saya persilahkan kakak-kakak Mengucapkan Trisatia Dengan panduan saya Berjanji akan bersungguh-sungguh Menjalankan kewajibanku Terhadap Tuhan yang maesah Terhadap Tuhan yang maesah Dan negara-kesatuan Republik Indonesia Dan negara-kesatuan Republik Indonesia Mengamalkan Pancasila Mengamalkan Pancasila Menolong selama hidup Menolong selama hidup Dan ikut serta membangun masyarakat Dan ikut serta membangun masyarakat Serta menepati dasa dharma Serta menepati dasa dharma Partir cabang gerakan pramuka Kabupaten Nunukan Ikpar Dengan nama Tuhan yang maha pengasih Lagi maha penyayang Dan dengan penuh kesadaran Serta rasa tanggung jawab Atas kepentingan bangsa dan negara Kami pengurus majelis pembimbing Ranting gerakan pramuka Kecamatan Sepati Barat Seperti tersebut dalam surat keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Nunukan Nomor 20 tahun 2018 Menyatakan bahwa Kami dengan suka rela Tulus ikhlas dan bertanggung jawab Akan melaksanakan isi undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 Tentang gerakan pramuka Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka Akan bersungguh-sungguh Meraksanakan tugas kewajiban Kami sebagai ketua Dan anggota majelis pembimbing Ranting gerakan pramuka Kecamatan Sepati Barat Masa Bakti 2018-2023 Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Untuk mengantarkan kaum muda Indonesia Ke masa depan yang lebih baik Sepati Barat 6 September 2018 Disaksikan oleh Kwartir Tabang Gerakan Pramuka Kabupaten Nunukan Haji Trisno Hadi SKM MSI Mabiran Gerakan Pramuka Kecamatan Sepati Barat Ketua Haji Junini Sarjana Hukum Bendera Merah Putih Memasuki tempat Pelantikan Pertama Setelah membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Dan keputusan Musawara Nasional Nomor 11 Garis miring Munas Garis anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka Apakah kakak-kakak Dengan sukarela Bersedia melaksanakannya Bersedia Kedua Andalan Ranting Dan Badan Pemeriksa Keuangan Pada Hakikatnya adalah Seorang pembina yang Dengan sukarela Mengabdikan dirinya Dengan Dalam dunia pendidikan Kepramukaan Bersedia kakak-kakak Untuk menjadi Andalan Ranting Dan pengurus Badan Pemeriksa Keuangan Bersedia Ketiga Teri Satya Dan Dasar Dharma Adalah kode etik Setiap Anggota Gerakan Pramuka Bersediakah Kakak-kakak Menjalankannya Dalam kehidupan Sehari-hari Bersedia Dan kesediaan kakak-kakak Bersediakan kakak-kakak Secara sukarela Dan dengan hati yang tulus Ikhlas mengucapkan janji Pramuka Teri Satya Sebelum mengucapkan janji Hormat Teri Satya Demi kehormatanku Aku berjanji akan bersungguh-sungguh Menjalankan kewajibanku Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan negara Kesatuan Republik Indonesia Dan negara Kesatuan Republik Indonesia Mengamalkan Pancasila Mengamalkan Pancasila Menolong Sesama Hidup Menolong Sesama Hidup Dan ikut Serta membangun Masyarakat Dan ikut Serta membangun Masyarakat Serta menepati Dasar Dharma Serta menepati Dasar Dharma Untuk melaksanakan juga sebagai Ketua Gerakan Pramuka Kecamatan Sepatik Barat Kwartir Ranting Dan Ketua Badan Pemeriksa Kuangan Gerakan Pramuka Si lagi maha penyayang Dan dengan penuh kesadaran Serta Rasa tanggung jawab Atas kepentingan bangsa dan negara Kami pemurus Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Sepatik Barat Seperti tersebut Dalam surat keberusan Ketua Kwartir Cawang Gerakan Pramuka Kabupaten Nurukan Nomor 21 Tahun 2018 Menyatakan bahwa kami Dengan sukarela Tulus ikhlas Dan bertanggung jawab Akan melaksanakan Isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Akan bersungguh-sungguh Melaksanakan tugas Kewajiban kami Sebagai pengurus Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Sepatik Barat Masa Bakti 2018-2023 Sesuai dengan ketentuan Yang berlaku Untuk mengantarkan Kemuda Indonesia Ke masa depan Yang lebih baik Sepatik Barat 6 September 2018 Disaksikan oleh Mabiran Gerakan Pramuka Kecamatan Sepatik Barat Ketua Haji Yunemi Sarjana Hukum Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Sepatik Barat Sabri Nama Tuhan Yang mengesah Pengasih lagi Maha Penyayang Dan dengan penuh Kesadaran Setara rasa tanggung jawab Atas kepentingan Bangsa dan negara Kami keurus Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Kecamatan Sepatik Barat Seperti tersebut Dalam surat keputusan Ketua Kwartir Gerakan Gerakan Pramuka Keputusan Dunukan Nomor 22 Tahun 2018 Menyatakan Bahwa kami Dengan sukarela Tulus Ikhlas Dan bertanggung jawab Akan melaksanakan Isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Akan bersungguh-sungguh Melaksanakan tugas Kewajiban kami Sebagai pengurus Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Seperti Barat Masa Bakti 2018 2023 Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Untuk mengantarkan Komudian Indonesia Ke masa depan Yang lebih baik Disaksikan oleh Mabilan Gerakan Pramuka Kecamatan Seperti Barat Ketua Hadi Yunedi SH Seperti Barat 6 September 2018 Terima kasih pergantian antarwaktu pengurus majelis pembimbing ranting gerakan Pramuka Kecamatan Semanggaris masa bakti 2016-2021 dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang dan dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa dan negara kami anggota majelis pembimbing ranting gerakan Pramuka Kecamatan Semanggaris seperti tersebut dalam Sulat Kebukusan Ketua Wartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Melukang nomor 14 tahun 2018 menyatakan bahwa kami menyetujui isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan Pramuka dan akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban kami sebagai anggota majelis pembimbing gerakan Pramuka Kecamatan Semanggaris sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik Kata pelantikan Pergantian antar waktu pengurus majelis pembimbing ranting gerakan Pramuka Kecamatan Semanggaris masa bakti 2016-2021 Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Sabtu 28 Juli 2018 saya lantik kakak-kakak sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris pembimbing ranting dan pramuka Kecamatan Semanggaris masa bakti 2016-2021 Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan pembimbingan dan hidungannya bagi kita semua. Amin Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan pembimbingan dan hidungannya bagi kita semua. Amin Tidak, pernah? Tidak, pernah? Tidak, pernah? Pertanyaan, kita minta perhatian dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kakak-kakak yang harus menjawab dengan baptized dan berjelas sebagai Tuhan. Pertama.. Anda yang pada hakikatnya adalah seorang pembina yang dengan sukarela mengabdikan dirinya dalam dirinya pendidikan berperempuan. Bersediakah kakak-kakak untuk menjadi Anda yang ranting? Bersedia. Kedua, Prisatya dan Dasar Dharma adalah kodo etik setiap anggota gerakan berperempuan. Bersediakah kakak-kakak menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari? Bersedia. Ketiga, sebagai penulitan kesediaan kakak-kakak, bersediakah kakak-kakak secara sukarela dan dengan hati yang tulus ikhlas mengucapkan janji terahuka, Prisatya? Bersedia. Berdasarkan kesediaan itu, saya persilahkan kakak-kakak pengurus kuat perempuan tinggalkan kakak-kakak. Terisatya, demi kehormatanku, aku berjanji hatamu sungguh-sungguh, menjalankan kuat perempuan ku terhadap Tuhan. Menjalankan kuat perempuan kuat perempuan tinggalkan kakak-kakak, negara kesatuan republik Indonesia, dan mengamalkan kakak-kakak. Dan mengamalkan kakak-kakak, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, dan ikut serta membangun masyarakat, mendapati gasa dana. Menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, dan ikut serta membangun masyarakat, dan ikut serta membangun masyarakat. Serta rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa dan negara, kami pengurus Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Seing Menggaris. Seperti tersebut dalam surat keputusan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Nonokan, Nomor 15 Tahun 2018, menyatakan bahwa kami menyetujui isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, dan akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajipan kami sebagai pengurus Kuaran Gerakan Pramuka Kecamatan Seing Menggaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Kata pelantikan, pergantian kata waktu, pengurus Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Seing Menggaris, Masa Bakun 2016-2021. Dengan rahmat Tuhan yang mahasiswa, pada hari ini Sabtu 28 Juni 2018, saya berlantik kakak-kakak sebagai ketua, waktu ketua, sepertari, berserta barang anggota pengurus Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Seing Menggaris, Masa Bakun 2016-2021. Semoga Tuhan yang mahasiswa, senang jasa, mempercayai dirinya, dan lindungannya bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.